oi 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 gimana nih kabar kalian semua semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat ya amin pada video kali ini aku mau menceritakan sebuah alur cerita film anime yang berjudul switch seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau bisa disebut switch sautik senturi niatnya aku mau bikin part partan ya supaya durasinya panjang dan juga detail tetapi karena banyak problem akhirnya aku memutuskan untuk perepisode sampai pemberitahuan lebih lanjut switch sautik senturi berlatar di sebuah tempat yang jauh dari bimba sakti tepatnya di planet si di sana ada sebuah bentuk kehidupan metal yang disebut dengan switch yang memiliki kemampuan bertarung yang hebat tidak usah banyak umuk langsung aja kita ke openingnya di awal film kita diperlihatkan sebuah gurun pasir yang bernama gurun Eremia yang berada di planet si di gurun tersebut ada bocah yang bernama van sedang dikejar oleh soit liar yang berbentuk kala jengking zoit tersebut juga menembak van menggunakan senjatanya van pun sadar bahwa soit itu memiliki pilot di dalamnya ternyata zoit tersebut dipeloti oleh seorang laki-laki yang bernama bull van pun berencana untuk berlindung di bangke zoit yang sudah mati akhirnya ia pun berhasil sampai di atas namun bull masih terus saja menyerangnya di tempat lain terdapat dua teman bull yang sedang mengawasinya karena ditembaki terus terjadilah longsor yang menyebabkan bull dan zoitnya tertimpa reruntuhan karena melihat bull tertimpa reruntuhan mereka berdua langsung bergegas untuk menolongnya sementara van ia berhasil selamat namun kendaraannya palah rusak ia pun masuk ke dalam siapa tahu disana ia dapat menemukan suku cadang untuk kendaraannya tersebut di dalam sana van menemukan sebuah tombol biru ia pun memencetnya dan ia menemukan sesuatu disana disisi lain kakak van yang bernama maria sedang mencari dirinya disana juga ada laki-laki yang bernama bapak maria langsung menjelaskan bahwa van selalu pergi ke gurun untuk menemukan sebuah zoit ternyata ayah van sudah meninggal 5 tahun yang lalu demi melindungi desa bersama zoitnya yang bernama siek kembali lagi ke van disana ia sedang memeriksa sebuah tabung berwarna hijau van melihat bahwa di dalamnya ada sebuah zoit itu artinya ia bisa menjadi partner dari zoit tersebut van pun tak sengaja menekan sebuah tombol lagi terlihat di dalamnya ada sebuah makhluk dengan mata berwarna merah hal tersebut pun membuat van kaget tiba-tiba tabung hijau tersebut pecah dan keluarlah zoit baru yang berbentuk t-rex zoit tersebut pun terbangun dan mengau van berusaha menjelaskan bahwa tidak usah takut ia hanya ingin menjadi partner mu tetapi van palah diserang oleh zoit tersebut terlihat van sangat senang sekali karena ia akan membawanya pulang apapun yang terjadi van pun memberi nama zoit tersebut siek seperti zoit milik ayahnya ketika mereka saling mengerti tiba-tiba muncullah bull dengan zoitnya setelah melihat zoit milik van ia pun berencana untuk merebutnya namun van tidak membiarkan itu terjadi ia langsung menyerang bull menggunakan aliran listrik ia juga menurut siek untuk pergi dari sini terlihat van terpental karena serangan dari bull tiba-tiba siek langsung menyerang bull van sadar bahwa siek berusaha menolongnya namun siek terlalu kecil untuk mengalahkan bull ternyata siek masih bisa bangun dan ia menyuruh van untuk menaikinya siek pun mengeluarkan turbo dan langsung mendorong bull keluar van pun dibawa siek ke sebuah bangkai zoit terlihat teman bull dan zoitnya yang bernama gaisak sedang menembaki van tiba-tiba siek berubah dan langsung masuk ke bangkai zoit tersebut bangkai zoit tersebut pun berhasil hidup kembali mereka kaget karena zoit tersebut adalah shield leaguer atau bisa disebut zoit kelas atas van sadar bahwa kemampuan siek adalah bisa masuk ke dalam bangkai zoit dan menghidupkannya kembali van pun langsung menjadi pilot tersebut dan ia langsung menyerang bandit-bandit sialan itu karena terkena serangan parah oleh van mereka memutuskan untuk kabur dan melarikan diri van sangat senang sekali karena ia pertama kalinya memeloti zoit dan akan memenangkan pertarungan tiba-tiba siek ingin kembali ke tempat tadi ternyata disana masih ada sebuah tabung yang belum terbuka setelah dibuka oleh van ternyata itu bukan zoit melainkan manusia yang berjenis kelamin perempuan episode pun selesai